selamat menikmati kompetensi teknis untuk mapel bahasa Indonesia nah sekarang untuk kompetensi teknis untuk semua guru nah bahan materi ini Bapak Ibu itu boleh Bapak Ibu download ya nanti saya siapkan linknya yang tersedia di deskripsi video di bawah video ini baik ya kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soal ya tapi sebelum saya bahaskan soal-soalnya saya berharap agar Bapak Ibu teman-teman semua agar subscribe terlebih dahulu channel ini serta agar video ini diberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan Bapak Ibu terhadap channel ini baik ya kita mulai dari soal nomor 1 diperhatikan jadi soal-soal seperti ini terkadang juga sering muncul di untuk di kompetensi teknis pedagogik untuk semua guru ya jadi Bapak Ibu perlu memahami soal-soal yang akan saya bahas ini soal yang pertama diperhatikan dengan mencermati silabus ya seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan RPP sebagaimana yang tertuan dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 rencana pelaksanaan pembelajaran itu mencakup sekurang-kurangnya jadi ini minimal harus tersedia dalam penyusunan RPP Bapak Ibu apakah itu menggunakan kurikulum merdeka ataupun kurikulum 2013 ya mungkin masih ada yang menggunakan lalu apa cakupan dari RPP tersebut ya ini pembahasannya ya jadi yang pertama RPP itu harus mencakup apa yang pertama jadi Bapak Ibu yang terbiasa menyusun RPP pasti tahu ya menurutkan kalau misalkan kita download dari internet itu kan kita mesti edit dulu nah dalam proses pengeditan itu kita belajar secara tidak langsung yang pertama adalah identitas sekolah ya jadi ini ini jawabannya ya jadi yang pertama itu identitas sekolah kemudian dibawanya identitas sekolah itu ada identitas mata pelajaran jadi biasanya itu penempatannya di tengah-tengah ya jadi katakanlah kalau misalkan ini lembar RPP kita nah biasa ditempatkan disini untuk identitas sekolah dengan identitas mata pelajaran kemudian disini kita mulai ada tujuan pembelajaran nah biasanya di identitas mata pelajaran itu sudah termuat disitu KD yang akan diberikan serta indikator yang mencakup merupakan lingkup dari kompetensi dasar kemudian tujuan pembelajaran ya kemudian di RPP itu juga harus membuat materi ajar ya karena ya dalam RPP kan yang kita ajarkan ya pasti materi yang akan diberikan di kelas kemudian media media apa yang kita gunakan ya apakah menggunakan LCD ya atau misalkan dengan menggunakan laptop kemudian sumber belajar harus juga membuat sumber belajar apakah sumber belajarnya dari internet dari bunga ajar, dari modul kemudian langkah-langkah pembelajaran nah ini yang biasa termuat ada pendahuluan ada inti dengan ada penutup di pendahuluan itu biasanya mencakup persepsi ya kemudian yang terakhir adalah penilaian hasil belajar penilaian hasil belajar ini mesti ada dalam RPP nya Bapak Ibu karena ini merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kompetensi dasar yang sudah kita berikan ke siswa atau indikatornya pendilaian hasil belajar disini boleh dalam berupa apa namanya yang di lihat disini ada dua ya biasanya yang diukur adalah pengetahuan dengan keterampilan tapi untuk keterampilan tidak semuanya juga untuk mata pelajaran ada ya oke selanjut ke soal nomor dua diperhatikan nah disini soalnya seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun pada awal semester baru dari 2019 siswa di kelas tersebut diketahui 70% jadi ini mungkin melakukan asesmen non-diagnostik ya oke memiliki preferensi bukan non-diagnostik maksud saya melakukan asesmen diagnostik ya memiliki preferensi belajar kinesthetik biasanya memang ini perlu kita lakukan ya Bapak Ibu dalam tahun ajaran baru itu siswa baru kita itu harusnya diberikan asesmen diagnostik salah satu biasa isi asesmen tersebut adalah pengenalan gaya belajar jadi dalam pengenalan gaya belajar itu bisa kita melakukan pendekatan secara khusus untuk kira-kira metode seperti apa yang akan kita berikan di kelas supaya materi yang kita sampaikan itu dapat dengan mudah diterima oleh siswa yang beraneka ragam dari gaya belajarnya tersebut oke saya lanjutkan ya sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru nah dari kasus tersebut strategi pembelajaran yang paling tepat yang dipilih oleh guru apakah kooperatif PBL PJBL maksudnya project based learning kemudian kontekstual inquiry atau discovery nah disini kita harus berikan kata kunci apa kata kunci dari soal yang disini nah disini katanya siswanya itu 70% itu memiliki belajar kinesthetik nah berarti yang cocok disini adalah semacam praktek langsung dalam bentuk project iya ini dia jadi bapak ibu harus mengetahui dulu beberapa strategi pembelajaran jadi ada kooperatif ada PBL inquiry kemudian PBL saya sering singkat PBL padahal PJBL ya kalau PBL itu problem based learning inquiry discovery learning kemudian kontekstual bapak ibu tidak apa-apa ya nanti boleh dicatat nah disini yang saya jelaskan adalah PJBL atau project based learning merupakan strategi pembelajaran yang didasarkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata ya oke lanjut ke soal nomor 3 ya diperhatikan di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret coret meja hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang jenis kecerdasan apakah naturalis kinesthetis visual spasial verbal linguistik atau logis matematis oke ini saya langsung sertakan pembahasannya ya jadi jawabannya adalah A ini ada berapa sebenarnya jenis-jenis kecerdasan cuma yang saya jelaskan disini ada tiga ya ini yang sering muncul jadi pembajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis adalah yang pertama ada namanya jalan-jalan di alam terbuka yaitu cara ini menguatkan materi yang akan dipelajari untuk semua mata pelajaran misalnya untuk melukiskan perjuangan pelawan mempelajari pertumbuhan dan cuaca kemudian yang kedua jenis kecerdasan naturalis yang kedua adalah melihat keluar jendela itu untuk mengurangi kebusanan peserta didik di kelas contoh ini misalkan kalau kita menggunakan cara observasi di luar kelas atau belajar di luar kelas melakukan pengamatan dan mencatat hasilnya kemudian yang ketiga adalah berkembang kecerdasan ekostudi yaitu strategi ini mengintegrasikan kepedulian kepada peserta didik kepada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran misalnya tidak menginjak rumput dan tidak membuat sampah sembarangan oke kita lanjut ke soal nomor 4 ya diperhatikan seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah apakah penilaian kinerja penilaian proyek penilaian portfolio penilaian pertanyaan terbuka atau penilaian diri ya jadi jawabannya disini adalah penilaian kinerja jadi penilaian kinerja disini sering disebut juga dengan penilaian unjuk kerja ya bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas oke untuk yang lainnya bapak ibu boleh disimak saja ya dicatat next nomor 5 ya nomor 5 ya masih pilihan yang sama tapi soalnya yang ditanyakan berbeda jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok ya maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah ini sudah pasti jawabannya ya masih penilaian kinerja ya oke lanjut nomor 6 diperhatikan pada akhir pembelajaran siswa diminta untuk menemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru juga dapat menilai kompetensinya maka instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam ya hasil belajar di sini adalah oke ini jawabannya daftar cek ya jadi penilaian kerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas nah pada penilaian kinerja peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya instrumen yang dapat digunakan untuk mereka menghasil belajar pada penilaian kinerja dapat berubah daftar cek atau catatan narasi atau bisa juga dalam berupa skala penilaian oke lanjut ke soal nomor 7 ya di sini soalnya sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disesung oleh guru hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian sebagian belum dipelajari oleh siswa karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun tes pilihan ganda pada aspek materi ya yaitu ya ini saya langsung berikan penjelasan ya jadi secara teoritis kualitas soal tes itu bentuk objektif dapat ditelahat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut jadi butir soal harus sesuai-sesuai dengan indikator yang ditetapkan ya kemudian hanya ada satu jawaban yang benar serta soal pilihan ganda itu harus memiliki pengecoh yang homogen dan berfungsi jadi ini kriteria yang harus diketahui dalam membuat atau menyusul soal tes pilihan ganda ya oke nomor delapan diperhatikan diperhatikan nah hasil penilaian hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketentasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketentasan belajar maka berdasarkan pada kasus tersebut guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat diumfatkan untuk beberapa hal nah berikut ini merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru apa kira-kira manfaat hasil penilaian oleh guru kecuali apakah memperbaiki program pembelajaran menyalanggarakan program remedial bagi siswa C menyalanggarakan program pengayaan D mengadministrasikan hasil penilaian atau E menyusun laporan hasil penilaian ya oke kita lihat oh ini merupakan ternyata soal latihan ya Pak Ibu nanti boleh dikirimkan jawabannya Pak Ibu di bawah ya di kolom komentar yang ada di bawah video ini nanti kita diskusikan lebih lanjut ya oke baik kasihkan untuk sementara sampai disini dulu nanti saya lanjutkan dengan pembahasan kompetensi teknis untuk materi pelajaran yang lainnya baik sampai disini terima kasih banyak perhatiannya semoga Bapak Ibu bisa lolos tahun ini ya saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati